9 Star Hegemon Body Arts Season 520, Casting Pavilion Tuhanku Ketika dia datang ke Casting Pavilion, mata Guoran memancarkan cahaya biru. Dia melihat puluhan ribu gudang, menumpuk seperti gunungan emas, dan dia sangat bersemangat hingga dia akan meledak. Malu untuk mengatakan, materi ilahi ini tidak pernah disentuh sejak dipindahkan ke dunia kecil. Tidak ada orang yang memiliki kemampuan untuk menggunakannya untuk material canggih seperti itu. Kata Luchengkong dengan wajah malu. Berbicara tentang sejarah abu-abu Akademi Lingkiau, itu membuatnya merasa sangat sedih. Cabang pertama yang megah kini telah menjadi sarang tikus busuk. Memikirkannya membuat orang menghela nafas karena malu. Selama bertahun-tahun, Akademi Lingkiau telah hidup dari tabungan yang ditinggalkan oleh leluhurnya, seperti sekelompok anak hilang, dengan pakaian untuk merentangkan tangan dan makanan untuk membuka mulut, mereka hampir sia-sia. Hal yang paling menakutkan adalah mereka sendiri tidak menyadarinya. Ketika Longchen datang, dia menamparkan mereka dengan tiba-tiba, sehingga mereka tidak bisa lagi tenggelam dalam mimpi yang mereka jalin. Hei, jangan malu, jangan malu, malu karena membuang barang. Guoran merasakan fluktuasi yang mengerikan pada potongan-potongan materi ilahi, dan air liur Guoran akan mengalir ke bawah. Anda harus tahu bahwa ini semua adalah bahan abadi untuk pembuatan senjata ajaib kaisar atau bahkan senjata ajaib yang lebih canggih. Saya mendengar bahwa tidak ada seorang pun di Akademi Lingkiau yang dapat menggunakannya. Artinya, di masa depan, semua bahan ajaib dan emas abadi ini akan digunakan. Ini milik Guoran. Anda harus tahu bahwa Guoran dulu sangat sulit untuk mengumpulkan materi abadi, bahkan jika itu adalah emas abadi berkualitas tinggi seukuran kepalan tangan, dia sangat menghargainya. Sekarang, melihat Gunung Harta Karun ini, dia tidak sabar untuk tidur langsung di atasnya. Setelah kegembiraan Guoran sedikit meredah, Lu Cengkong berkata, rahasia seni alat bangunan ada di lantai dua, tunggu untuk alat bangunan, dan semua alat yang berhubungan dengan alat bangunan ada di lantai tiga, ayo pergi. Lihat itu, tidak ada yang datang selama bertahun-tahun, saya tidak tahu apakah itu masih bisa digunakan. Ruang di lantai dua memang tidak sebesar lantai pertama, tapi juga tidak kecil. Ada rak buku yang terbentang sejauh mata memandang. Ada banyak buku di rak. Mata Guoran pusing, tapi dia masih ingin pergi ke lantai tiga dulu, tapi sesampainya di lantai tiga, Guoran berteriak kegirangan. Ada ribuan tungku tempa dan meja tuang besar di sini, yang masing-masing seperti bukit. Guoran membuka matanya hari ini. Ini adalah pertama kalinya dia melihat meja casting yang begitu mewah. Panjang meja casting Guoran hanya beberapa puluh kaki, tapi ini adalah hal terbaik yang digunakan Guoran sejauh ini. Dibandingkan dengan meja casting di sini, meja casting Guoran terlihat sangat lusuh dan tidak menarik. Guoran melangkah maju untuk memeriksa meja casting dan berseru kaget. Tidak masalah, semuanya baik-baik saja, tool spirit sedang tidur, asal bangun, itu bisa digunakan. Orang baik, pembuat tungku, pembuat pedang, pembuat tombak. Setiap pembuat hanya untuk satu jenis senjata. Petik 2 Guoran juga menemukan bahwa meja tempa di sini semuanya adalah meja tempa tingkat ahli, dan semua rune di meja tempa hanya untuk satu jenis senjata. Di sisi lain, meja casting Guoran harus mengeluarkan semua senjata, dan tidak mungkin untuk dispesialisasi. Dengan tabel casting ini, Guoran bahkan lebih kuat. Bos, kamu harus sibuk dulu, aku akan tinggal di sini untuk belajar, ngomong-ngomong, din cengkong, di mana cetak biru yang kamu katakan. Kata Guoran. Lu cengkong datang ke gudang dan membuka pintu gudang. Ada ratusan gambar pedang panjang yang terukir di dinding. Sekilas Guoran mengenali gambar tentara sihir. Pada gambar, berbagai rune juga dicatat. Urutan pencocokan, metode fusi formasi. Del inilah yang diinginkan Monian. Guoran melakukan apa yang dia katakan, dan segera mulai belajar, dan memasuki kondisi kerja tanpa pamrih. Xia Chen ingin tinggal dan membantu Guoran, tetapi Guoran menolak. Karena di pavilion harta karun Lingkiao, ada juga pavilion kitab suci prasasti, di mana Xia Chen harus pergi. Guoran tidak ingin menunda Xia Chen, dan dia juga membutuhkan waktu tertentu untuk mempelajari gambarnya. Setelah penelitian selesai, dia membutuhkan bantuan Xia Chen. Ketika saatnya tiba, dia secara alami akan mencari Xia Chen. Akibatnya, Guoran tinggal di sini, dan Xia Chen pergi ke pavilion klasik prasasti sendirian, karena semua pintu di sini terbuka, dan tidak ada yang masuk kecuali mereka, jadi Anda dapat pergi dengan percaya diri. Itu adalah pavilion harta karun surga tinggi yang sangat besar sehingga tidak ada murid yang datang untuk belajar, yang membuat Long Chen dan yang lainnya tidak dapat dipahami. Setelah Lu Chengkong menjelaskannya, semua orang mengerti. Terlepas dari rahasia latihan, pavilion Ling Xiaobao tidak memiliki apapun untuk menarik mereka, dan di dalam akademi, ada geng-geng yang serius, dan bahkan satu faksi didukung oleh latihan. Jika Anda mempraktikan praktik ini, Anda adalah orang-orang kami. Jika Anda mempraktikan praktik semacam itu, Anda adalah orang-orang dari sistem lain. Akibatnya, perselisihan faksi di akademi terus berlanjut, dan buku-buku berharga itu ditinggalkan seperti sepatu. Apa bedanya ini dengan menggali kubur sendiri? Bu yang tidak bisa menahan nafas, ini hanya mendekati kematian. Saya pernah melihat orang yang bunuh diri, tetapi tidak pernah melihat orang yang bunuh diri seperti ini. Liki juga mengikuti, mengapa mereka begitu bodoh. Tapi setelah berbicara, Liki langsung merasa ada yang tidak beres, dan buru-buru berkata, Batuk, maaf, dekan cengkong, saya tidak bermaksud menyinggung. Lu cengkong tersenyum pahit, menunjukkan bahwa tidak apa-apa. Dia berkata, alasan orang bodoh adalah karena pandangan mereka yang picik dan pengetahuan yang dangkal. Sekelompok katak di dasar sumur hanya bisa melihat langit sebesar telapak tangan. Di mata mereka, siapapun yang menguasai sumur adalah penguasa dunia. Satu daun membutakan mata, tetapi pegunungan tidak terlihat gelombang sangat menyedihkan, yang terpenting kita bodoh, tapi kita menyakiti anak-anak akademi. Petik 2. Mendengar kata-kata Lu cengkong, Longchen dan yang lainnya mau tidak mau tergerak. Meskipun Lu cengkong dianiaya oleh kedua wakil presiden, dia selalu memiliki niat baik. Itu jelas bukan tanggung jawabnya, tapi dia selalu merasa bersalah. Emosi benar-benar mengagumkan. Jadi, saya dengan tulus memohon kepada Din Longchen untuk membiarkan saya terus mengajar anak-anak di masa depan, dan biarkan saya menggunakan sisa hidup saya untuk menebus dosa-dosa saya. Lu cengkong memandang Longchen dengan ekspresi tulus. Din cengkong, jangan khawatir, meskipun kamu tidak mengajar, kami tetap memintamu untuk mengajar. Kata Longchen. Mendengar janji Longchen, Lu cengkong tiba-tiba melepaskan hatinya yang menggantung. Dia merasa bahwa hanya dengan cara ini sisa hidupnya akan lebih bermakna. Saat semua orang berbicara dan berjalan ke depan, Longchen tiba-tiba bertanya, mengapa kamu tidak melihat pavilion alkimia? Pavilion alkimia tidak ada di dunia kecil ini, ia memiliki dunia kecilnya sendiri, dan baru dua hari yang lalu, ia baru saja dipindahkan dari dunia kecil ke surga kaisar, dan halaman alkimia baru saja dibangun kembali. Jika bukan karena kedatangan Din Longchen, besok Anda dapat memulai danyuan. Kata Lu cengkong. Hati Longchen tergerak. Dengan cara ini, Akademi Lingqiao masih sangat mementingkan dan mengandalkan alkimia. Dan tidak seperti sumber daya lainnya, konsumsi pil obat adalah yang terbesar. Jika mereka hanya mengandalkan inventaris sebelumnya, mereka tidak dapat mendukung masa kini. Dekan Longchen, ini dia. Ketika Longchen dan yang lainnya datang ke aulah terbesar di seluruh pavilion harta karun surga tinggi dan mendorong pintu masuk, semua orang berseru. Bab 5192, Sutra Brahma Agung Vol. 8 Meskipun Longchen terbiasa melihat dunia besar, dia masih tidak bisa menahan diri untuk berseru ketika dia melihat rak buku yang hampir tak ada habisnya di depannya. Pavilion koleksi buku Akademi pertama sepuluh kali lebih besar dari Akademi Utama. Hampir tidak mungkin untuk melihat akhir secara sekilas. Ada buku-buku kuno, tongkat batu giyok, kulit binatang, ukiran tulang, dan catatan lainnya di rak jalan. Ini adalah lautan rahasia. Semua klasik, kecuali alkimia, memiliki segalanya, dan telah diklasifikasikan secara mendetail, dan dibedakan berdasarkan level. Emas Ketika Baishishi melihat pengingat bentuk di deretan rak buku, dia segera berlari dan melihat buku-buku kuno yang tak terhitung jumlahnya. Dia sangat bersemangat sehingga dia mengeluarkan sebuah buku untuk dipelajari, dan seluruh orang itu langsung tampak terpesona. Hal yang sama berlaku untuk orang lain. Yue Zifeng datang ke rak buku dengan kata, pedang, tertulis di atasnya dan menolak untuk pergi. Gu Yang, Liki, Song Mingyuan, Bai Xiaole dan yang lainnya juga menemukan area rak buku tempat atribut mereka dicatat dan mulai mempelajarinya dengan cermat. Dalam buku kuno, bahkan rubah kecil berlari ke depan sepotong tulang binatang sendirian, tidak tahu apa yang dia lakukan. Long Chen dan Yu Qingxuan mengikuti Lu Chengkong ke kedalaman rak buku. Ketika mereka sampai di ujung rak buku, ada platform batu yang diselimuti tirai tipis. Di platform batu, ada semua jenis buku kuno yang aneh. Jelas, buku-buku di sini lebih berharga. Tiba-tiba Long Chen dan Yu Qingxuan melihat salah satu platform batu pada saat yang sama, dan seluruh tubuh mereka terkejut. Di platform batu, ada dua gulungan abu-abu. Gulungan itu bukan emas atau kertas, atau kulit binatang, atau buku tulang. Saya tidak tahu terbuat dari apa. Gulungan itu telah menguning, dan itu jelas sudah sangat tua. Di platform batu, ada penghalang formasi yang menjaga, dan penghalang itu tidak bernilai satu lapisan, tetapi ada 18 lapisan penghalang, yang menutupnya dengan kuat. Sebagian besar pesona di platform batu lain hanya memiliki satu atau dua, tetapi ada 18 pesona di platform batu ini. Di bawah segel 18 pesona ini, Long Chen masih merasakan fluktuasi nyala api yang kuat. Ketika mereka sampai di depan platform batu dan melihat dua gulungan yang terbuka, mata Long Chen dan Yu Qingxuan langsung tertarik oleh gulungan itu. Di salah satu gulungan, bunga teratai cian digambar. Ketika Long Chen menatap bunga teratai, bunga teratai itu sedikit bergetar, seolah ada kekuatan yang mengalir di dalamnya, seolah ada kehidupan. Ini. Long Chen melihat dengan hati-hati, dan dia terkejut menemukan bahwa teratai terdiri dari miliaran rune, dan rune itu seperti sekelompok semut, berjalan berirama. Dalam ritme itu, Long Chen merasakan aura kehancuran yang mengerikan, seolah operasinya adalah proses kehancuran dunia. Rune ini berjalan cepat, lambat, dan cepat, tapi bagaimanapun larinya, bentuk bunga teratai tetap sama. Kedua gulungan ini adalah dua jilid terakhir dari Sutra Brahma Agung. Dikatakan bahwa jilid kedelapan adalah jilid kesembilan. Lu Chengkong menunjuk ke gulungan dengan pola teratai. Long Chen dan Yu Qingxuan perlahan mengalihkan pandangan mereka ke jilid kesembilan, dan keduanya tertegun pada saat yang sama, karena tidak ada apapun di jilid kesembilan, itu kosong. Apakah kamu yakin ini adalah jilid kesembilan? Long Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Lu Chengkong berkata, dua jilid Sutra Brahma Agung ini selalu disimpan di sini. Dikatakan bahwa itu ada di sana ketika cabang pertama lahir. Meski mereka berpindah beberapa kali, platform batu dan penghalang tidak pernah dibuka. Jika tidak ada kesalahan di awal, kedua gulungan ini mencatat dua jilid terakhir dari Sutra Brahma Agung. Petik 2 Lu Chengkong tidak berani mengatakannya terlalu mematikan, tetapi kedua gulungan ini adalah harta dari Akademi Pertama, dan sama sekali tidak ada kemungkinan untuk dijatuhkan. Oleh karena itu, keasliannya tidak diragukan lagi. Apa yang Anda lihat? Apa? Long Chen tiba-tiba menatap Yu Qingxuan. Yu Qingxuan tertegun sejenak, dan dia berkata, di medan yang penuh vitalitas, makhluk tak terhitung yang terdiri dari Rune sedang berlari. Pada saat itu, mata Long Chen membelalak, dan dia melihat ke arah teratai lagi. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba dan mengubah berbagai sudut, dia tidak bisa melihat penampilan lain. Itu adalah bunga teratai cian. Energi kacau tak berujung beredar di sekitarnya. Aura kehancuran yang luas membuat kulit kepala mati rasa. Bagaimana itu bisa menjadi bidang yang penuh vitalitas? Melihat ekspresi Long Chen, Yu Qingxuan juga merasa ada yang tidak beres. Sebelum dia bisa bertanya pada Long Chen, Long Chen memandang Lu Chengkong dan berkata, Din Chengkong, pola apa yang kamu lihat? Lu Chengkong tertegun sejenak, bukankah ini pohon yang mengjulang tinggi yang diwarnai dengan api kemasan? Pada saat itu, mereka bertiga tertegun. Mereka bertiga melihat gambar yang sama, tetapi melihat pola yang sama sekali berbeda. Tuan-tuan kota, apakah Anda sudah mempraktikkan sutra Brahma Agung? Long Chen bertanya, Kemampuanku membosankan. Ketika saya berusia 100 tahun, saya berkultivasi hingga jilid ke-7 sutra Brahma, tetapi saya tidak membuat kemajuan apapun selama lebih dari 8.000 tahun sejak itu. Hingga saat ini, jilid ke-8 dari sutra Brahma Agung masih belum dapat dipahami sedikitpun, yang memalukan untuk dikatakan. Jalan kosong Luceng Long Chen dan Yu Qingxuan terkejut ketika Lucengkong benar-benar mempraktikan sutra Brahma Agung, dan dia telah berlatih 7 jilid pertama. Din Cengkong, bisakah kamu melafalkan kitab suci jilid ke-7? Anda tidak perlu menggunakan kekuatan api, cukup melafalkan kitab suci, kata Long Chen. Itu memalukan. Lucengkong tidak menolak. Setelah menarik nafas dalam-dalam, dia tampak husyuk dan mulai melafalkan sutra Brahma Agung. Isi sutra itu persis sama dengan apa yang dipraktikkan Long Chen dan Yu Qingxuan. Namun, ketika dia melafalkan sutra Brahma Agung, gayanya berbeda dengan gaya Long Chen dan Yu Qingxuan. Nada suaranya penuh dengan kerendahan hati yang tak tertandingi oleh dunia, dan dengan perasaan menyelamatkan semua makhluk, dia seperti Tuan Guru Gelombang yang berhotbah untuk dunia. Setelah mendengarkan bagian sutra yang dibacakan oleh Lucengkong ini, mata Long Chen tiba-tiba menunjukkan pandangan sutra Brahma Agung memiliki ribuan wajah dan ribuan suara, jadi jilid kedelapan kitab suci juga harus menjadi orang yang baik hati melihat kebajikan. Orang bijak melihat orang bijak. Tidak heran jika gambar yang kita lihat berbeda. Dengan demikian, jilid kedelapan ini perlu dipahami oleh diri kita sendiri, dan kita tidak dapat belajar apapun dari orang lain. Petik 2 Ketika Long Chen mengatakan bahwa yang dilihatnya adalah bunga tratecian yang terjalin dengan aura kekacauan, Yu King Suan dan Lucengkong juga tidak percaya. Kesenjangan itu terlalu besar. Pemandangannya, tidak ada yang sama. Bagaimana dengan jilid ke sembilan? Yu King Suan bertanya. Tidak ada, hanya kosong. Kata Long Chen dan Lucengkong pada saat yang sama, dan mereka bertiga tertegun pada saat yang sama, karena kali ini, apa yang mereka lihat sebenarnya sama. Untuk sementara, ketiganya terdiam, Long Chen dan Yu King Suan terus melihat ke bawah pada volume ke-8 dari Sutra Brahma Agung, dengan hati-hati mempelajari dan berpikir, tetapi Lucengkong telah menyerah. Faktanya, bakat Lucengkong sangat luar biasa, jika tidak, dia tidak akan maju dari penatua pengajar menjadi kaisar manusia. Tetapi karena bakatnya yang luar biasa dia menyerah, karena volume ke-8 dari Sutra Brahma Agung telah menyusahkan dan menyiksanya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tujuh jilid sudah menjadi batasnya. Om. Sutra Brahma Agung dalam pesona tiba-tiba bergetar, dan kemudian tubuh Long Chen dan Yu King Suan bergetar, dan Dao Dao Shen Hui membungkusnya. Bab 5193, Selamat Tinggal Dandi. Roh Long Chen sedang kesurupan, dan tiba-tiba, dia sudah berada di atas bunga teratai. Long Chen berdiri di atas teratai, seolah berdiri di sungai abadi, menyaksikan aliran galaksi. Tahun berganti, dia seperti dewa yang terlepas dari dunia. Long Chen berdiri di benang sari, melalui celah di kelopak, melihat kekejauhan, tepi luar galaksi, ada kegelapan tak terbatas, semakin dalam dan semakin gelap dia memandang, semakin gelap dia memandang, dan kegelapan itu menakutkan. Dalam kegelapan tak berujung, sepertinya ada banyak sekali pasang mata yang memandangnya. Pada saat itu, pori-pori tubuh Long Chen meledak. Long Chen pernah melihat gambar ini sebelumnya. Meskipun tidak persis sama, sangat mirip, yaitu, melalui perspektif pembangkit tenaga-naga, memandangi langit alam semesta. Sekarang Long Chen melihatnya lagi, dia memiliki dirinya sendiri dan melihat ke bawah, dan ada jurang yang gelap di bawah, dan dia tidak bisa melihat dasarnya sama sekali. Long Chen dapat melihat bahwa teratai Cian berakar dalam kegelapan yang tak berujung, tetapi dia tidak dapat melihat situasi di bawah. Tepat ketika Long Chen sedang melihat ke bawah dengan penuh perhatian, sebuah suara tiba-tiba datang, yang hampir tidak membuat Long Chen ketakutan. Memanggil, Anda di sini. Long Chen menggigil, merasa jantungnya akan melompat keluar, dia buru-buru menoleh, dan kemudian menyadari ada orang lain di atas teratai. Itu adalah seorang wanita dengan punggung menghadapnya, rambutnya yang panjang tergerai di pinggangnya, dan pakaian putihnya berkibar. Meskipun itu hanya sosok punggung, sikapnya yang tak tertandingi masih akan membuat banyak orang jatuh cinta padanya. Ketika dia melihat punggung wanita itu, seluruh tubuh Long Chen bergetar. Itu adalah sosok yang terlalu dia kenal. Long Chen memperoleh sutra Brahma Agung, dan sosoknya muncul beberapa kali. Aku di sini, kata Long Chen. Tapi saya tidak tahu mengapa, itu seharusnya merupakan respons yang tenang, tetapi suara Long Chen tercekat, hatinya masam, dan air mata hampir keluar dari matanya. Lagi pula kau datang, dan aku tahu bahwa kebencian di hatimu pasti akan memaksamu untuk membangkitkannya. Saat berbicara, wanita itu menghela nafas dan berbalik perlahan. Wajah wanita itu cantik, kulitnya seperti batu giyok, matanya seperti air musim gugur, seperti permata murni, mengandung kehangatan dan belas kasihan yang tak ada habisnya. Dia menatap Long Chen, pada saat itu, air mata Long Chen tidak bisa lagi ditahan. Perlahan mengalir ke bawah. Itu dia. Dia telah muncul di depan Long Chen beberapa kali. Setiap kali dia melihatnya, Long Chen akan merasakan kesedihan yang tak ada habisnya. Wanita itu memandang Long Chen. Di matanya yang indah, dengan belas kasihan yang tak ada habisnya, dia bergerak dengan lembut dan datang ke Long Chen. Tangan giyok itu perlahan membelai pipi Long Chen, dan sudut mulutnya membentuk ekspresi yang indah. Dalam radian. Kamu masih sangat keras kepala, meskipun kamu bukan lagi kamu yang asli, tapi matamu tidak pernah berubah. Long Chen membuka mulutnya, dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia membuka mulutnya, hidungnya penuh asam, hatinya penuh dengan kengganan, air matanya pecah seperti sungai, dan dia tidak bisa mengatakan sepatah katapun. Long Chen dapat melihat wajahnya dengan jelas, tetapi tidak dapat merasakan suhu telapak tangannya. Long Chen tahu bahwa dia tidak berada dalam ruang dan waktu yang sama dengan dirinya, tetapi memandangnya dapat membuatnya merasakan kehangatan yang tak ada habisnya. Tapi kehangatan semacam ini membuat hatinya sangat sakit. Perasaan hangat ini hanyalah kenangan, kenangan yang telah pergi dan tidak akan pernah muncul kembali. Wanita cantik ini, dia lembut dan baik hati, hanya dengan melihatnya akan membuat orang memutuskan untuk melindunginya selamanya, seolah menjaga tanah suci di hati mereka. Long Chen memandangnya dan sepertinya ingin menanamkannya dalam ingatannya selamanya, tetapi, untuk beberapa alasan, setiap kali dia melihatnya, Long Chen bisa mengenalinya, tetapi setelah meninggalkannya, dia membiarkannya mengingat bagaimana, dan tidak bisa ingat seperti apa dia. Wanita itu juga menatap Long Chen dengan penuh kasih sayang. Matanya yang indah penuh dengan kelembutan. Tiba-tiba, seluruh bunga teratai bergetar. Off. Tiba-tiba ruang terbuka, dan pedang tajam menembus punggung wanita itu dan muncul dari dadanya. Begitu pedang tajam melewati tubuh wanita itu, itu langsung berubah menjadi tanduk aneh, di atas tanduk. Ada pupil vertikal yang tak terhitung jumlahnya, dan ketika pupil vertikal terbuka, gas hitam jahat memenuhi tubuh wanita itu dalam sekejap. Tidak. Pada saat itu, rambut panjang Long Chen berdiri tegak, niat membunuhnya melonjak, dan perubahan mendadak membuat Long Chen bergegas ke belakang wanita itu seolah-olah dia sudah gila. Di belakang wanita itu, sesosok tubuh langsung menyatu ke dalam kegelapan. Pada saat sosok itu bergabung ke dalam kegelapan, wajah Long Chen mengerikan dan dia meraung. Brahma Agung. Pada saat itu, niat membunuh Long Chen melonjak ke langit, Rune beredar ke seluruh tubuhnya, dan energi darahnya meledak ke dalam kehampaan. Pada saat itu, dia langsung jatuh ke dalam kegilaan. Dia tiba-tiba mengerti bahwa Brahma lah yang membunuh wanita itu. Semua yang terjadi di sini dalam sejarah, dan wanita itu adalah Kaisar Dan, dan semua ingatannya tentang Kaisar Dan adalah miliknya. Sin Ran. Long Chen tiba-tiba mengeluarkan raungan yang menggelegar. Dia tidak tahu siapa namanya, tetapi dia hanya meneriakannya. Dia segera bergegas menuju Pil Emperor, yang tubuhnya diselimuti energi hitam. Namun, dia memeluk tubuh kosong. Dia hanya memiliki bayangan, tetapi tidak ada tubuh. Dan di menatap wajah Long Chen yang terdistorsi, penuh dengan mata yang mengerikan. Matanya penuh kesusahan. Dia memegang wajah Long Chen dengan kedua tangan, bibirnya yang ceri mulai dengan ringan, dan dia mengatakan sesuatu, tetapi Long Chen mengatakan sepatah katapun. Tidak bisa mendengar juga. Om. Tiba-tiba wanita itu menghilang gelombang pada saat itu, kepala Long Chen tiba-tiba berdengung, dia meraung ke langit, dan niat membunuhnya menyapu langit dan dunia. Teratai Chian di kaki Long Chen, dipengaruhi oleh niat membunuh Long Chen, meluas dengan cepat, dan nyala api yang tak berujung menyala. Ledakan. Galaksi dinyalakan, alam semesta diledakkan, dan kekuatan penghancur yang tak berujung beredar. Ledakan. Dengan ledakan keras, bunga teratai Chian meledak, seluruh dunia hancur dalam sekejap, dan Long Chen sendiri tertiup ke dalam kehampaan. Panggilan. Gambar di depannya menghilang, sosok Long Chen berkedip, dan dia kembali ke depan platform batu. Saat ini, Yu King Suan sedang memegang lengannya, dan wajahnya penuh dengan kengerian. Pada saat ini, Long Chen, urat biru di dahinya pecah, dan wajahnya mengerikan, dan dia hampir tidak bisa melihat wajah aslinya. Menghadapi Long Chen yang terlihat seperti ini, Yu King Suan ketakutan, sementara Lu Chengkong di sebelahnya bahkan lebih dia sangat ketakutan sehingga wajahnya pucat dan seluruh tubuhnya gemetar. Niat membunuh Long Chen diringkas menjadi kenyataan, membuatnya kaku dan tidak bisa bergerak. Dia belum pernah melihat niat membunuh yang begitu mengerikan. Long Chen, ada apa denganmu? Yu King Suan memandang Long Chen dan gemetar. Setelah sekian lama, wajah Long Chen berangsur-angsur pulih, tetapi aura pembunuh di hatinya tidak dapat dikurangi. Dia menarik nafas dalam-dalam dan memaksakan senyum. Saya baik-baik saja. Namun, ketika dia membuka mulutnya, bahkan dia terkejut. Suaranya sedikit serak. Meskipun itu adalah kata yang menghibur, setiap kata dan setiap kata memiliki niat membunuh yang menakutkan dan keinginan yang tak ada habisnya untuk menghancurkan. Yang membuat jiwa bergetar. Bab 5194, kondisi geram. Terlebih lagi, ketika Long Chen berbicara, ruang di sekitarnya bergetar, dan ada rune api samar yang muncul. Ketika mereka melihat pemandangan ini, ketiga Long Chen terkejut, dan Long Chen buru-buru menutup mulutnya. Long Chen tidak menyangka bahwa jika dia hanya mengucapkan sepatah kata pun, dia dapat menyebabkan perubahan pada ruang dan membangkitkan kekuatan api di ruang tersebut. Anda harus tahu bahwa ada berkah formasi di sini, dan elemen apapun ditekan, tetapi Long Chen mengucapkan tiga kata, tetapi kekuatan api yang ditekan dapat meledak dalam sekejap. Jika tidak ada pemberkatan formasi, tiga kata yang dikatakan Long Chen dapat langsung membakar pavilion harta karun. Long Chen sendiri tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Long Chen, kamu dalam keadaan marah sekarang, pertama-tama kamu harus menemukan cara untuk menenangkan diri. Yu King Xuan buru-buru berkata bahwa jika Long Chen tidak bisa tenang, dia tidak bisa lagi berbicara. Long Chen mengangguk, tetapi ketika dia memikirkan adegan kaisar dan diserang oleh Brahma Agung, hati Long Chen penuh dengan niat membunuh, dan dia tidak bisa tenang. Di masa lalu, dia hanya tahu sedikit tentang Dabrahma dan Luo Tianye, dan dia telah mendengar bahwa mereka telah mengkhianati Kaisar Pil, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Dabrahma akan berani membunuh Kaisar Pil. Long Chen tidak pernah tahu apa hubungannya dengan Emperor Pil, tetapi ketika dia melihat Emperor Pil ditusuk, niat membunuh di hati Long Chen tidak dapat dikendalikan. Setelah setengah penuh dupa, Long Chen masih tidak bisa tenang. Semakin dia dengan sengaja ingin tenang, semakin dia tidak bisa tenang, dan semakin banyak bayangan barusan muncul di benaknya. Long Chen tidak berdaya dan hanya bisa memegang tangan Yu King Xuan dan menggunakan jarinya untuk menggambar di telapak tangannya, menanyakan apa yang baru saja dilihatnya. Yu King Xuan memberitahu Long Chen bahwa dia telah memasuki dunia volume ke-8, mengintegrasikan makna volume ke-8 Sutra Brahma Agung, dan pada awalnya mengendalikan kekuatan volume ke-8 Sutra Brahma Agung. Tapi apa yang dia pahami hanyalah sebagian dari tulisan suci, dan apa yang dia pelajari hanyalah beberapa kulit. Tulisan suci yang mendalam nanti masih perlu dipahami perlahan, tapi dia sudah menghafal semuanya, sehingga bisa diintegrasikan, tapi itu masalah waktu. Ketika Yu King Xuan bertanya tentang panen Long Chen, Long Chen tertegun. Dia buru-buru mengobrak abrik ingatannya. Segera, bunga tratecian muncul di benaknya. Dia melihat rune tak berujung. Setiap rune memiliki pelafalan yang unik, tetapi Long Chen tidak dapat menemukan metode pelafalan yang lengkap. Dengan kata lain, jilid ke-8 dari Sutra Brahma Agung telah terpatri dalam ingatannya, tetapi bagaimana menggunakannya membutuhkan penelitiannya sendiri. Ada puluhan juta rune di volume ke-8. Jika seseorang menemukan satu set kitab suci untuk digunakan di antara puluhan juta rune, faktor kesulitan ini akan membuat kulit kepala Long Chen tergelitik saat memikirkannya. Yang mengejutkan Long Chen dan Yu King Xuan, di bawah pengaruh keduanya, Lu Chengkong benar-benar memahami beberapa poin utama dari kitab suci, yang membuat Lu Chengkong sangat gembira, yang setara dengan jilid ke-8 dari Sutra Brahma Agung, dibuka pintu baginya. Setelah menganalisis Sutra Brahma Agung, di bawah gangguan, Long Chen akhirnya pulih sedikit dari keadaan sebelumnya, dan secara bertahap dia dapat berbicara. Meski masih membangkitkan kekuatan nyala api, namun tidak begitu kuat. Presiden Chengkong, saya ingin pergi ke halaman alkimia kita. Saya tidak tahu halaman alkimia kami, tetapi ada kompor alkimia yang cocok, pinjami saya. Yu King Xuan berkata, Yu King Xuan menyukai alkimia, dan teknik alkimia tidak kalah dengan Long Chen. Yang paling penting adalah dia tenang, tidak sabar, dan menangani seluk-beluk lebih baik daripada Long Chen, terutama saat memurnikan beberapa pil tertentu, Long Chen akan rela tunduk. Dengan dia di sini, seluruh pil obat legion darah naga disediakan olehnya, jadi bahkan jika Long Chen pergi, legion darah naga masih tidak kekurangan pil obat. Bahkan ada sejumlah besar surplus, yang semuanya diberikan ke akademi oleh Yu King Xuan. Anda harus tahu bahwa hanya ada dua jenis pil obat yang disuling oleh Yu King Xuan. Sangat menghormati Yu King Xuan, karena mereka semua membutuhkan dukungan pil obat Yu King Xuan. Namun, tungku pil Yu King Xuan sangat biasa. Jika bukan karena Kuali Qian Kun sudah mengenali pemiliknya, Long Chen bahkan akan mempertimbangkan untuk menyerahkan Kuali Qian Kun kepada Yu King Xuan. Meskipun Long Chen mendapatkan Kuali Yao Yue kali ini, Yu King Xuan sendiri terlalu tegak karena itu adalah Kuali Yao Yue, dan tidak memiliki sedikitpun roh iblis, jadi dia tidak dapat menyempurnakan Yao Dan. Dan Long Chen sendiri bukanlah orang yang baik, dan karena pembunuhan abadi, dia telah terkontaminasi oleh terlalu banyak iblis dan roh jahat, jadi memurnikan pil iblis adalah hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Oleh karena itu, meskipun Long Chen memiliki dua Kuali Dewa, dia tidak dapat memberikan satu pun kepada Yu King Xuan, yang membuat Long Chen sangat bersalah. Sekarang setelah Yu King Xuan membuka mulutnya, Long Chen tiba-tiba tersadar. Tentu saja tidak ada masalah. Ada empat tungku pil tingkat kekaisaran di halaman pil kami. Hanya satu yang digunakan, dan yang lainnya menganggur. Dan bahkan di dalam pot yang digunakan, mereka selalu menolak untuk mengenali tuannya. Selama Anda bisa membuat mereka mengenali masternya, tidak ada masalah dengan menggunakan keempat pot tersebut. Lu Cheng Kong sangat menyegarkan dan otentik. Tepat ketika Yu King Xuan sedang memahami volume ke-8 dari Sutra Brahma Agung, Lu Cheng Kong menemukan bahwa sebuah penglihatan pancaran cahaya ilahi dan sia muncul di atas kepala Yu King Xuan. Pada saat itu, dia tercengang, karena dia tahu bahwa hanya dan siu tingkat kaisar yang mungkin muncul dan sia senhui. Dan pembangkit tenaga kaisar pil yang dapat menginspirasi pancaran dan sia pada dasarnya adalah keberadaan yang unik, jadi ketika Yu King Xuan mengatakan bahwa dia akan pergi ke Akademi Pil, dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan segera bersiap untuk memimpin jalan. Namun, Long Chen memberitahu mereka untuk tidak khawatir dan Long Chen terus datang ke meja batu. Pada saat ini, volume ke-8 dari Sutra Brahma Agung sudah hangus dan tidak ada yang terlihat. Jelas, gulungan ini telah dihapus. Namun, jilid ke-9 masih utuh. Long Chen dan Yu King Xuan belajar untuk waktu yang lama dan menemukan bahwa jilid ke-9 masih penuh dengan ketakutan. Tidak peduli metode apa yang digunakan Long Chen, itu tidak pernah membuat gerakan apapun. Mungkin, hanya setelah menyempurnakan 8 jilid Sutra Brahma Agung, Anda dapat memenuhi syarat untuk memahami jilid ke-9. Yu King Xuan berkata ragu-ragu. Ketika Long Chen mendengarnya, sepertinya masuk akal. Yu King Xuan hanya memiliki pintu di jilid ke-8 dan dia bahkan tidak memasuki pintu dan sepertinya dia tidak ingin memahami jilid ke-9 gelombang. Long Chen hanya bisa menyerah dan berjalan keluar bersama Lucheng Kong. Ketika Long Chen memandang Yue Zifeng, Gu Yang dan yang lainnya, mereka memegang buku-buku kuno itu tanpa bergerak dan mereka sudah dalam keadaan meditasi. Jelas, mereka berdua temukan bayi yang cocok untuk Anda. Long Chen tidak mengganggu mereka dan dia meninggalkan pavilion harta karun tinggi surga bersama Lucheng dan lelaki tua di pintu masih tertidur dan dia tidur sangat nyenyak sehingga harpi yang berkilauan berserakan di lantai. Itu fasi, kata Long Chen dengan kagum. Kata-kata Long Chen tiba-tiba membuat Yu Qing Suan tertawa. Dia memukul Long Chen dengan ringan dan memutar matanya ke arahnya. Orang ini terlalu serius. Ketika saya kembali ke akademi, para pengrajin dari seluruh akademi telah memulai konstruksi dan semuanya tampak telah kembali ke keadaan semula. Tiga dari Long Chen datang ke danyuan dan danyuan ternyata menjadi halaman paling lengkap di akademi karena danyuan sepenuhnya dihapus dari dunia kecil. Saya telah melihat dekan. Ketika ketiga Long Chen tiba dan keluar untuk menyambutnya, ternyata itu adalah seorang murid muda. Long Chen tertegun. Masuk akal bahwa ketika mereka datang dan keluar untuk menyambut mereka, mereka harus menjadi dekan akademi dan atau wakil dekan. Lagi pula, Long Chen pernah menyapa Lu Cheng Kong sebelumnya. Di mana dekanmu? Long Chen bertanya dengan santai. Itu, batuk, murid itu terbatuk dengan canggung. Long Chen tiba-tiba mengerti di mana wakil presiden. Batuk. Di mana para penatua. Batuk. Long Chen. Bab 5195, danyuan. Melapor ke din Long Chen, Pil din kami adalah senior dan di atasnya. Seluruh pasukan telah dimusnahkan. Murid itu berkata dengan ekspresi malu. Apakah danyuan begitu korup? Long Chen terdiam beberapa saat. Murid itu berkata dengan senyum masam, halaman alkimia terkait dengan jalur kehidupan seluruh akademi. Bahkan jika dua mantan wakil ketua aula hadir, mereka pasti takut dengan tiga poin dekan kita, yang telah menciptakan situasi yang hampir tanpa hukum di halaman alkimia. Jadi. Petik 2. Long Chen tidak bisa tidak melihat Lu Cheng Kong. Lu Cheng Kong menghela nafas dan berkata, jika akademi sakit parah, akar penyakitnya ada di danyuan. Berbicara tentang danyuan, Lu Cheng Kong juga sangat menghela nafas. Sejak dia terkunci di dunia kecil, fungsi halaman lain hampir menghilang. Terutama halaman Qiyuan, Fu Yuan, Arai dan lainnya, karena tidak ada perang, mereka tidak berguna, tetapi status danyuan tidak dapat digoyahkan. Dan salah satu akademi di Akademi Alkimia mendukung seluruh akademi, mengakibatkan arogansi Akademi Alkimia semakin berat. Secara historis, meskipun halaman Alkimia telah diatur, efek tata kelola sangat tidak berhasil. Meski dekan saat itu tangguh, tampaknya halaman Alkimia memang sudah tenang. Meskipun Institut Alkimia tidak berani menyentuhnya secara langsung, Institut Alkimia juga memiliki caranya sendiri. Mereka mulai mengontrol jumlah ramuan Alkimia. Murid Institut Alkimia memiliki satu hari pembuatan Alkimia dan delapan hari istirahat. Akibatnya, obat mujarab tiba-tiba meregang dan pasokan mulai melebihi permintaan. Akademi memerintahkan Institut Alkimia untuk mempercepat Alkimia. Institut Alkimia sangat patuh dan segera mempercepat Alkimia. Hasilnya adalah penggorengan atau pil limbah. Jelas mereka melakukannya dengan sengaja, tetapi Akademi tidak bisa berbuat apa-apa. Pada akhirnya, Akademilah yang berkompromi dan memberi Akademi Alkimia status detasemen. Dengan cara ini, Akademi dan telah menjadi simbol supremasi cabang pertama, dan bahkan Direktur Akademi dan saat ini, bahkan Luceng Kong dan yang lainnya tidak menganggapnya serius. Status terpisah dari halaman Alkimia membuat semua murid ingin memasuki halaman Alkimia untuk Alkimia. Akibatnya, halaman Alkimia menjadi tempat berkembang biaknya korupsi. Akademi di bawah gemuruh Longchen, seluruh pasukan di atas para tetua pil master musnah. Dan para murid di bawah para tetua, karena kebanyakan dari mereka memasuki halaman Alkimia melalui cara yang memalukan, sifat mereka buruk, dan ada perselisihan di antara para murid. Oleh karena itu, Longchen membersihkan Akademi dengan membajak halaman dan menyapu gua, dan sebagian besar murid di halaman Alkimia terbunuh. Awalnya, ada lebih dari 800 ribu murid di halaman Alkimia, tetapi sekarang hanya ada lebih dari 300 ribu. Murid di depannya hanya berada di tahap tengah keabadian, tetapi dia sudah menjadi orang tertinggi dan tertua di seluruh Akademi Pil. Melihat muridnya, Longchen terdiam beberapa saat, dan cemberut bibirnya, Alkimia berarti memurnikan pikiran, memurnikan jiwa, memurnikan alam, keinginan ini sulit dipenuhi, dan Anda tidak akan pernah bisa melihat Dao. Dari jalan dan, apalagi pil yang tiada taranya, bahkan jika itu adalah pil berkualitas tinggi, dan itu harus disempurnakan dengan keberuntungan. Tuan Din berkata itu sangat benar, Alkimia pertama-tama memurnikan hati, jika hati tersesat, semakin tinggi kultivasi, semakin jauh dari jalan yang benar. Longchen mengucapkan sepatah kata, tiba-tiba berkata dalam hati muridnya, sikapnya terhadap Longchen sedikit lebih hormat. Longchen memandangi murid itu, melihat matanya yang jernih dan wajahnya yang anggun, dia tidak bisa menahan anggukan diam-diam, orang ini berbakat, berani datang untuk menerimanya, itu berarti dia tidak memiliki rasa bersalah di hati. Karena dia memiliki tidak bersalah dan tidak takut. Longchen menganggup dan berkata, kamu juga tidak buruk. Anda fokus pada Alkimia, dan Anda tidak memiliki keinginan egois. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda akan menjabat sementara sebagai dekan. Tuan Din, ini tidak bisa diterima, murid ini tidak kompeten, bagaimana dia bisa mengambil tanggung jawab yang besar ini. Murid itu segera berkata dengan kagum. Kamu bisa memeliharanya perlahan dan mengolahnya perlahan, tapi karakter seseorang adalah bawaan, dan sulit untuk berubah lusa. Jangan takut, Anda hanya bertindak sebagai dekan sementara. Jika ada orang yang cocok di masa depan, Anda bisa turun tahta dan menjadi orang yang layak. Jangan terlalu menekan Anda. Tidak peduli seberapa buruk Anda, apakah Anda akan tetap lebih buruk dari dekan terakhir? Kata Longchen. Murid itu memiliki senyum masam di wajahnya ketika dia mendengarnya, tetapi kata-kata Longchen sudah mengemuka. Jika dia menolak lagi, dia akan mengabaikan pujian. Tidak peduli apa yang dia lakukan atau tidak, dia harus gigit jari. Ke atas. Di bawah kepemimpinan murid, ketiganya dari Longchen memasuki pil Kourtyar. Saya harus mengatakan bahwa dan Kourtyar tidak lagi dapat digambarkan sebagai luar biasa, itu hanyalah kemewahan tertinggi. Bahkan batu bata atau ubin memiliki ukiran rune yang tak terhitung jumlahnya. Jangan bicara tentang fungsi rune itu. Hanya untuk membuat batu bata dan ubin seperti itu diperlukan beberapa hari prasasti khusus oleh seorang inscriber. Di atas tiang gerbang, ukiran naga dan phoenix, seperti aslinya, mata naga dan phoenix semuanya disempurnakan dengan murid naga asli dan phoenix asli. Longchen membuka matanya kali ini, dan Lu Chengkong melihat senyum mengejek di sudut mulut Longchen. Dia merasa panas di wajahnya. Itu adalah dosa dekan bahwa akademi dan begitu digelembungkan. Di bawah kepemimpinan murid, ketiganya dari Longchen mengunjungi rumah harta karun unik dari Aula Alkimia, seperti Aula Alkimia, Zinyaufang, dan Gua Tianhuo. Saya harus mengatakan bahwa akademi pertama sangat kaya. Ada lebih dari 180 jenis api langit di Gua Api hari itu. Kecuali untuk 20 kebakaran langit teratas di daftar Tianhuo, sebagian besar kebakaran langit lainnya adalah Hef. Namun, ketika memasuki apotek, wajah Longchen menjadi sangat jelek. Apotek dibagi menjadi dua bagian, satu adalah obat-obatan berharga yang ditempatkan di apotek, dan yang lainnya adalah taman obat, tempat berbagai obat berharga ditanam. Namun, ketika Longchen memasuki kebun obat, dia menemukan banyak pembibitan kosong gelombang hanya dengan nama tetapi tidak ada obat berharga. Saat Longchen bertanya, ternyata orang yang menjaga kebun obat itu adalah kerabat dekan generasi sebelumnya. Ada taman obat yang sangat besar, tetapi seperti psoriasis, ada plak yang tak terhitung jumlahnya, dan setiap plak mewakili kepunahan obat langka. Longchen sangat marah hingga dia mengertakkan gigi. Obat-obatan berharga yang mati itu adalah jenis yang paling berharga, karena semakin berharga, semakin hati-hati perawatan yang harus diambil, dan jika ada kesalahan, mereka akan mudah mati. Longchen melihat nama-nama itu, dan hatinya berdarah. Untungnya, orang-orang itu mati, jika tidak, Longchen tidak akan pernah membiarkan mereka mati dengan begitu bahagia. Yu Kingsuan melihat label nama di ruang terbuka, dan merasa sedih untuk beberapa saat. Sebagai seorang alkemis, ramuan abadi dan obat ajaib yang berharga itu adalah sumber kehidupan mereka. Sangat tidak dapat diterima bahwa mereka begitu terbuang. Ayo pergi, pergi ke Aola Utama. Longchen tidak berani tinggal di sini. Dia takut dia akan mati karena marah, jadi dia langsung pergi ke Aola Utama untuk melihat tungku pil. Jika Anda tinggal di sini, orang akan kehilangan nyawanya. Sekelompok empat orang datang ke Aola Utama, dan pintu Aola dibuka. Ketika dia melihat kompor pil yang cerah dan bersinar di Aola, suasana hati Longchen akhirnya meningkat pesat. Om! Saat Yu Kingsuan melangkah ke Aola, semua tungku pil di Aola langsung menyala, Rune di atasnya bergetar, pancaran ilahi beredar di Aola, dan awan cahaya dan kabut muncul. Mereka mengelilingi Yu Kingsuan dan menyembah Yu Kingsuan. Melihat pemandangan ini, Longchen dan Lu Chengkong tertegun, dan Yu Kingsuan sepertinya beresonansi dengan seluruh Aola. Bab 5196, Patung dan Su. Berdengung. Semua bangunan di Aola bersinar dengan cahaya ilahi, dan semua tungku pil di Aola bergetar. Penampilan Yu Kingsuan membuat mereka sangat bersemangat, seolah-olah orang yang mereka tunggu akhirnya muncul. Ketika Yu Kingsuan memasuki Aola, ekspresi bingung muncul di wajah cantik Yu Kingsuan. Melihat segala sesuatu di depannya, dia sebenarnya memiliki perasaan deja vu yang serupa. Longchen menemukan bahwa ada pancaran cahaya samar yang beredar di sekitar Yu Kingsuan, yang secara bertahap bergabung dengan fluktuasi di Aola, membentuk ritme yang aneh. Longchen, tiba-tiba aku sedikit takut. Yu Kingsuan melihat segala sesuatu di Aola, suaranya sedikit bergetar, dan dia memegang tangan Longchen dengan erat, dengan sedikit ketakutan di matanya. Longchen juga memperhatikan keanehan itu. Dia memegang tangan giok Yu Kingsuan dan berkata dengan lembut, saya pikir kita harus keluar. Tungku pil mana yang Anda suka, saya akan membantu Anda mengeluarkannya. Longchen juga merasakan fluktuasi jiwa Yu Kingsuan, yang secara bertahap menjadi ganas. Longchen tahu bahwa ingatan berdebu Yu Kingsuan akan segera bangkit. Yu Kingsuan telah bereinkarnasi selama ribuan tahun dan telah banyak menderita. Longchen mencintainya dan mengasihani dia, dan tidak ingin dia mengingat rasa sakit masa lalunya. Biarkan dia menjalani kehidupan tanpa beban. Namun, Longchen tidak menyangka bahwa di pil kohortiar cabang pertama, ingatan Yu Kingsuan berfluktuasi dan mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan, yang membuat Longchen merasa tidak nyaman. Tidak, aku ingin melihat di sini, jangan tinggalkan aku, oke. Yu Kingsuan meraih tangan Longchen dengan erat, tidak berani melepaskannya. Ada jejak ketakutan di matanya, tetapi juga dengan rasa ingin tahu yang tak ada habisnya. Longchen ingin menghentikannya, tetapi dia tidak dapat menemukan alasannya. Untuk sementara waktu, dia tidak tahu harus berbuat apa. Untungnya, fluktuasi di aulah mempertahankan frekuensi yang konstan, dan tidak ada fenomena aneh. Meskipun Yu Kingsuan merasa akrab, tidak ada yang aneh. Hati Longchen yang menggantung perlahan dilepaskan. Melihat penampilan menakutkan dan penasaran Yu Kingsuan, Longchen penuh dengan sakit hati. Jika dikatakan bahwa orang yang paling berhutang di dunia ini mungkin adalah dia, dia bersumpah dalam hatinya bahwa dia harus melindunginya dengan baik di kehidupan ini. Om. Yu Kingsuan menyentuh kompor pil dengan tangan giyoknya, dan tanda tak berujung di kompor pil langsung menyala, menanggapinya dengan keras, seperti seorang punggawa, melihat kaisar yang paling dia hormati, itu adalah semacam pemujaan dan kekaguman yang ekstrim. Kompor pil ini adalah kompor pil tertua dan terkuat di seluruh institut pil. Butuh inisiatif untuk datang ke Yu Kingsuan dan membiarkan Yu Kingsuan menyentuhnya. Dan ketika adegan ini muncul, hati Longchen menutup kembali. Longchen takut tungku pil ini akan membangkitkan ingatan Yu Kingsuan. Om. Tiba-tiba, kompor pil dan Yu Kingsuan sedikit bergetar. Tungku pil tingkat kaisar manusia ini tiba-tiba melengkapi identifikasi tuannya. Pada saat ini, kompor pil lainnya di seluruh aula perlahan meredup. Luceng Kong terpana dengan semua yang ada di sini. Murid halaman alkimia tidak tahu asal tungku alkimia ini, tetapi Luceng Kong tahu betul bahwa itu adalah salah satu dari delapan tungku alkimia tertua di halaman alkimia. Tungku pil lainnya telah dihancurkan dalam perang penghancuran itu, tetapi disimpan karena terlalu lemah dan tidak memasuki medan perang. Legenda mengatakan bahwa Akademi Pertama berjuang sangat keras selama perang. Jika tidak, tungku alkimia tidak akan memasuki medan perang, dan akhirnya harus mundur ke dunia kecil, yang merupakan pilihan terakhir. Meskipun tungku pil ini adalah senjata ajaib tingkat kaisar manusia, ia memiliki sejarah yang sangat panjang. Legenda mengatakan bahwa itu adalah senjata ajaib tipe pertumbuhan, tetapi selama bertahun-tahun, tidak ada yang mengizinkannya untuk mengenali tuannya. Itu juga tidak tumbuh sedikitpun. Direkomendasikan, Yeguo membaca dan mengejar buku sangat mudah digunakan, undu Yeguyu disini dan Anda dapat mencobanya. Sekarang, tungku dan yang legendaris ini telah menyelesaikan pengakuan Sang Master dalam sekejap. Gambar itu sangat mengejutkan sehingga Luchengkong tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Longchen terus menatap Yukingsuan, dan setelah menemukan bahwa tungku pil mengenali tuannya, wajah Yukingsuan menunjukkan ekstasi, tetapi tidak ada kelainan lainnya. Selamat, selamat, kamu bisa membuat tungku pil tertua di Akademi dan mengenali masternya. Gadis itu pasti jenius tiada taraf di Dandao. Sepertinya saya memiliki harapan untuk ZTE di Dan Akademi. Luchengkong merasa lega saat ini. Wajah bersemangat. Di masa lalu, halaman alkimia rusak dan merosot dari hari ke hari, dengan intrik sepanjang hari. Hampir tidak ada alkemis sejati di eselon atas. Longchen membunuh hampir semua orang ini, dan Luchengkong penuh dengan kekhawatiran. Jika pasokan tanaman obat tidak mencukupi, seluruh Akademi Lingqiao akan mengalami penurunan, yang merupakan hal terakhir yang ingin dia lihat. Sekarang, kedatangan Yukingsuan telah membuat tungku dan terkuat dan tertua mengenali tuannya. Meskipun dia tidak tahu asal-usul Yukingsuan, dia percaya bahwa tanpa penampilannya yang tiada taraf, dia sama sekali tidak akan diakui sebagai penguasa tungku dan Aku juga punya tungku pil, ayo pergi. Longchen tersenyum dan berkata, Sampai sekarang, hatinya telah menggantung, dia berharap untuk meninggalkan aula ini lebih awal untuk menghindari kecelakaan. Melihat Longchen hendak pergi, Luchengkong berkata dengan antusias, di aula utama, Selain tungku pil, ada juga catatan pemurnian pil yang ditinggalkan oleh dekan sebelumnya, yang semuanya merupakan pengalaman seumur hidup mereka. Jika Anda tertarik, Anda dapat membaca semuanya. Lihat. Selain itu, ini hanyalah aula luar, dan ada aula dalam di dalamnya. Patung dan Zhu diabadikan di aula, dan kalian berdua juga bisa pergi ke kuil. Petik 2 Ketika dia mendengar patung dan Zhu, hati Longchen tiba-tiba, mencicit, gelombang merasa sedikit tidak enak, dia buru-buru berkata. Mengenai patung dan catatan itu, lupakan saja. Setiap orang memiliki gaya alkimia yang berbeda. Kita tidak perlu mengacu pada orang lain. Kingsuan, Anda baru saja mendapatkan tungku alkimia untuk mengenali tuannya. Ayo kembali dan coba efeknya. Longchen akan menarik Yu Kingsuan pergi dulu, tetapi Yu Kingsuan sangat tertarik dengan patung dan Zhu. Dia menarik Longchen dan berkata, Aku sangat ingin tahu siapa dan Zhu, dan kamu juga seorang alkemis. Kita harus pergi dan beribadah. Lagi pula, Anda benar ketika Anda minum air dan memikirkan sumbernya. Yu Kingsuan mengatakan ini, apalagi yang bisa dikatakan Longchen, tetapi dia hanya bisa menggigit peluru dan berjalan menuju Aula Dalam di bawah kepemimpinan Luchengkong. Mengenai catatan Dekan, Yu Kingsuan tidak menontonnya, tapi langsung masuk ke Aula Dalam. Yang disebut Aula Dalam adalah Aula Utama Istana Tengah, yang terletak di tengah danyuan. Namun, yang mengejutkan Longchen dan yang lainnya adalah Aula Luarnya Megah, sedangkan Aula Tengah Bobrok dan sepertinya akan runtuh. Melihat penampilan Longchen dan Yu Kingsuan yang terkejut, murid yang menyertainya menghela nafas, ini adalah kuil danzu. Karena kuil dan telah membusuk, tidak ada yang berani menyembah danzu, mungkin tidak tahu malu untuk pergi. Petik 2 Murid itu mencemoh sikap para dekan sebelumnya dan sangat memandang rendah mereka. Jika bukan karena kecintaannya yang ekstrim pada jalan alkimia, dia pasti sudah lama meninggalkan Akademi Alkimia. Mencicit Pintu Aula perlahan didorong terbuka, dan keempatnya memasuki Aula. Di bawah suasana hati Longchen yang gelisah, ketika dia melihat ke tengah Aula, dia tidak bisa menahan diri untuk tetap tinggal sebentar. Apakah ini terlalu banyak? Bab 5197, Magnolia Darah Yang Indah Muncul Kembali. Di bagian paling depan Aula utama terdapat singgah sana teratai. Tahta teratai itu tidak besar, hanya berdiameter sekitar 10 kaki. Di atas singgah sana, ada sebuah patung. Namun ternyata patung ini adalah patung tanah liat, dan juga merupakan patung tanah liat yang sangat kasar. Hanya dari penampilannya, terlihat bahwa itu adalah seseorang yang duduk bersila, tetapi tidak jelas apakah itu laki-laki atau perempuan. Ketika Lu Chengkong masuk dan melihat patung itu, dia tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya sejenak. Murid itu tersenyum pahit, mereka masih kagum pada Dan Zhu, dan hanya setelah menyegel patungnya barulah mereka berani melakukan apapun. Salah, yang berbeda dengan mencuri bel. Tanda tanya petik 2. Long Chen tidak bisa membantu, tetapi terdiam untuk sementara waktu. Orang-orang tingkat tinggi dari kelompok akademi dan ini sangat berbakat. Sangat sulit bagi mereka untuk mendapatkan ide bodoh seperti itu. Om. Ketika orang banyak mendekati patung itu, patung itu sedikit bergetar, dan kemudian segel lumpur pada patung itu bergetar, dan retakan perlahan muncul. Begitu retakan muncul, Dao Dao Sen Hui meluap dari celah, diikuti dengan tekanan suci, yang perlahan dilepaskan. Tekanannya tidak kuat, tapi sangat lembut. Tapi begitu tekanan muncul, Lu Chengkong dan muridnya gemetar pada saat yang sama, dan mereka jatuh ke tanah tanpa sadar, seolah berdiri, yang merupakan semacam penghujatan bagi Dan Zhu. Lu Chengkong juga pertama kali melihat patung Dan Zhu. Dia pernah menjadi seorang kultifator dan, setelah merasakan tekanan, dia jatuh ke tanah bersama muridnya. Di depan patung, apakah itu dekan atau murid? Tidak ada bedanya. Ah! Tiba-tiba Yu King Suan berseru. Dia menutupi dahinya. Untuk beberapa alasan, dia tiba-tiba mengalami sakit kepala yang membelah, seolah-olah ada sesuatu yang menggali ke dalam kepalanya. KKKK. Pada saat ini, segel lumpur di patung itu retak dengan cepat. Yu King Suan memegangi kepalanya kesakitan. Long Chen menekankan tangannya di belakang leher Yu King Suan, dan kekuatan jiwa meledak terhubung dengan jiwanya. Keduanya memiliki kesadaran yang sama. Long Chen merasakan banyak sekali informasi, dan itu luar biasa. Informasi besar, seperti air pasang, mengalir ke Bai Shishi. Mereka seperti banjir yang menyebar kemana-mana, mencari peluang untuk membanjiri ingatan Yu King Suan. Om! Tiba-tiba, pertahanan kesadaran yang dibentuk oleh Long Chen dan Yu King Suan pada akhirnya bukan tandingan energi yang menakutkan. Kesadaran pertahanan ditembus, dan pesan tak berujung mengalir masuk. Panggilan. Long Chen tiba-tiba berhenti minum, melambaikan tangannya, dan kekuatan lembut mengirim Yu King Suan, Lu Cheng Kong, dan muridnya keluar dari aula. Ledakan. Pada saat ini, segel lumpur patung itu rusak, seluruh aula meraung, dan di singgah sana, patung seorang wanita muncul di depan Long Chen. Ketika dia melihat wanita itu, pupil mata Long Chen tiba-tiba menyusut. Benar, wanita itu adalah wanita yang telah muncul di benaknya berkali-kali. Dia adalah Kaisar dan, saat menggulir, dia tidak sengaja memanggil namanya Sin Ran. Saat ini, Kaisar dan sedang duduk bersila di singgah sana teratai, dengan penampilan serius dan ekspresi serius, memegang Yin Jue di tangan kirinya, sementara dia memegang bunga di tangan kanannya. Ketika dia melihat bunga itu, jantung Long Chen berdetak kencang, dia tidak bisa menahan diri untuk berseru, bunga itu ternyata adalah magnolia darah yang sangat indah. Ledakan. Tiba-tiba, terdengar suara keras, patung pil Kaisar hancur, dan seluruh aula hancur berkeping-keping. Pada saat ini, Long Chen berada di atas sembilan langit, dan kemudian dia melihat wajah Kaisar pil sepucat kertas, matanya redup, melihat dengan penuh kasih sayang pada magnolia darah yang indah di tangannya, matanya penuh dengan nostalgia dan kesedihan yang tak ada habisnya. Tiba-tiba, tiba-tiba Alice dan Emperor bersinar, dan Long Chen berseru. Tidak. Ledakan. Dengan ledakan keras, sosok Kaisar pil hancur, berubah menjadi miliaran titik cahaya, tersebar di antara langit dan bumi, menutupi langit dan dunia, dan Kaisar pil memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri. Pada saat itu, Long Chen mengeluarkan raungan yang menakutkan, dia ingin menghentikannya, tetapi dia tidak bisa bergerak, dia hanya bisa menonton. Om. Tiba-tiba, dalam kegelapan tak berujung, sosok besar muncul satu demi satu. Saya tidak bisa melihat wajah mereka dengan jelas, hanya sosok besar mereka yang terlihat. Makhluk-makhluk ini terlalu besar, dan bintang-bintang tak berujung mengelilingi mereka. Bagi mereka, sebenarnya adalah sungai. Sosok-sosok raksasa ini bergerak pada saat yang sama, jaring raksasa menyelimuti seluruh alam semesta, dan miliaran titik cahaya yang diubah oleh Kaisar dan tersapu bersih. Namun, ada titik cahaya, tetapi bocor. Saat titik cahaya itu terungkap, terdengar seruan dari kedalaman alam semesta. Ledakan. Cakar besar meraih titik cahaya, cakar raksasa itu melesat keluar, dan bintang yang tak terhitung jumlahnya ditangkap, tetapi tepat saat hendak meraih titik cahaya, pusaran besar muncul di depannya, cahaya titik memasuki pusaran dan menghilang. Tidak, dia telah memasuki terowongan reinkarnasi, cepatlah, kejar sebab dan akibat, pastikan untuk menemukannya, dan jangan biarkan dia bereinkarnasi. Seseorang meraung. Suara pria yang mengaum itu seperti guntur, dan semua bintang di langit terus-menerus bergoyang dalam aumannya, tetapi ada kepanikan yang tak ada habisnya dalam suaranya. Om. Tiba-tiba, gambar di depan mata Long Chen berubah, bintang dan bintang menghilang, dan sosok besar itu menghilang, digantikan oleh dunia burung dan bunga. Di taman di luar istana kuno, bunga magnolia darah indah tak berujung bermekaran dengan tenang. Pada saat ini, tangisan bayi terdengar, dan sorakan yang tak terhitung jumlahnya datang dari istana, tepat saat orang-orang ini bersorak untuk kelahiran bayi itu. Ledakan. Dengan suara keras, gambar di depan Long Chen berhenti sejenak gelombang semua suara menghilang, dan kemudian Long Chen ngeri melihat tangan besar yang menutupi langit menggulung dunia. Benar, seluruh dunia berubah menjadi gulungan gambar dan digulung, dan pada saat tangan menggulung gulungan gambar, cahaya ilahi menyala, jatuh dari gulungan gambar, berkedip dan menghilang. Hilang. Dewa Brahma. Ketika dia melihat gulungan gambar itu, gigi Long Chen akan hancur. Dari gulungan gambar, Long Chen merasakan nafas gambar Dewa Brahma. Untuk menekan dunia menjadi gulungan gambar, semua makhluk di dunia ini langsung dibunuh, sungguh metode yang kejam. Meskipun itu bukan peta Dewa Brahma, gambar peta Dewa Brahma jelas muncul di benak Long Chen. Pada saat itu, Long Chen tiba-tiba mengerti bahwa peta Dewa Brahma adalah senjata yang sangat kejam dan jahat. Kompres satu dunia menjadi gulungan gambar, dan ambil kekuatan dunia dan kekuatan makhluk di dalamnya untuk diri Anda sendiri. Pantas saja Long Chen selalu merasa ada kebencian tak berujung di peta Dewa Brahma saat bertemu dengan peta Dewa Brahma. Sekarang, Long Chen mengerti bahwa peta Dewa Brahma bukanlah senjata Dewa yang disempurnakan, tetapi senjata yang terbuat dari ketiadaan. Gambar darah manusia dikompresi oleh hukum di atas. Brahma yang agung, kamu binatang buas. Gigi Long Chen akan hancur, darah perlahan mengalir keluar di sepanjang giginya, dan matanya penuh dengan niat membunuh yang dingin. Pada saat ini, dia sangat marah, dan dia tidak menyadari sama sekali bahwa di belakangnya, teratai Cian perlahan mekar. Di atas teratai, Rune tak berujung bergabung satu sama lain untuk membentuk garis-garis rantai keteraturan. Bab 5198, Asal Usul Brahma Yu King Suan, Lu Chengkong dan murid Akademi Alkimia dikirim keluar dari aula utama. Mereka bingung dengan apa yang terjadi. Ledakan Pada saat ini, terdengar ledakan keras, aula terbuka, dan bunga teratai Cian menerobos aula, membumbung tinggi, menutupi langit. Pada bunga teratai biru, Rune yang tak terhitung jumlahnya beredar dan terjalin, dan ratusan juta Rune membentuk rantai keteraturan. Ketika rantai itu muncul, aura kehancuran yang dilepaskan sementara oleh bunga teratai Cian mengubah warna alam semesta, dan niat membunuh yang ganas membuat ribuan orang menangis. Apa yang telah terjadi? Murid Akademipil memandang Long Chen dengan ngeri. Saat ini, Long Chen sedang menghadapi patung sendirian. Wajahnya penuh dengan kengerian, dan niat membunuhnya melonjak, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam iblis. Lu Chengkong juga tertegun. Dia tidak mengerti mengapa Long Chen menjadi marah lagi, sepertinya dia akan menjadi liar. Dan Yu King Xuan menatap patung itu dengan pandangan kosong di matanya. Patung itu tampak sangat akrab baginya, dan ada banyak sekali ingatan yang berputar di benaknya, tetapi ingatan itu terlalu kacau, seperti kekacauan, dia tidak pernah bisa mengingat informasi yang berguna. Ledakan. Bunga teratai Cian di belakang Long Chen terus bergoyang, dan rantai tak berujung masih terjalin dan menyatu satu sama lain, membentuk rantai keteraturan yang lebih besar. Saat ini, wajah Long Chen mengerikan, dan dia tidak tahu situasi di luar. Pada saat ini, dia, seorang pengamat di ruang dan waktu yang berbeda, menyaksikan tanpa daya saat dunia dihancurkan menjadi gulungan gambar dan dibawa pergi. Long Chen tahu bahwa tangisan bayi itu adalah reinkarnasi dari Kaisar Dan. Dia ditangkap oleh Brahma tepat saat dia dilahirkan, dan dia dibunuh bersama dengan dunia tempat dia berada. Namun, Kaisar Dan terbunuh secara fisik, tetapi jiwanya abadi. Dia memasuki reinkarnasi sekali lagi, dan gambar di depan Long Chen berubah. Kali ini, Long Chen melihat seorang gadis berusia 16 tahun. Meskipun gadis ini baru berusia 16 atau 17 tahun, basis kultivasinya telah mencapai ranah Kaisar manusia. Saat ini, di depannya, ada seorang pria berpakaian putih dengan rambut panjang dan selendang. Mata pria itu panjang dan sempit, dagunya sedikit lancip, dan wajahnya sangat tampan. Saat ini, wajahnya dingin dan tegas, dan tidak ada emosi di matanya, dan dia menatap gadis itu dengan dingin. Pria itu tidak lain adalah Brahma. Ini adalah kedua kalinya Long Chen melihat dewanya. Sebelumnya, Long Chen hanya melihat bayangan. Kali ini, Long Chen melihatnya dengan jelas. Ketika Long Chen melihat Brahma, seluruh tubuhnya bergetar, dan niat membunuh yang kejam hampir menghancurkannya. Tuhan, jangan berjuang lagi, itu tidak masuk akal. Bahkan jika saya hanya memiliki jejak roh primordial yang tersisa, tidak akan ada tempat tinggal bagi Anda di sembilan langit dan sepuluh tempat. Bukankah lebih baik pergi bersamanya dengan santai? Brahma menatap gadis itu. Acuh tak acuh. Diam. Bajingan, dia tidak akan mati. Suatu hari, dia akan kembali ke puncak sembilan surga, dan dia akan menyelesaikan buku besar denganmu. Pada saat itu, sembilan langit dan sepuluh bumi akan diwarnai merah oleh darahmu. Titik-petik dua, gadis itu berkata dengan marah. Guru, kamu marah. Ketika saya menyerang Anda, Anda tidak begitu marah. Tampaknya setelah reinkarnasi Anda, temperamen Anda juga berubah. Menghadapi kemarahan gadis itu, Dabrahma menggelengkan kepalanya, sudut mulutnya berkedut. Sedikit sarkas memuncul. Kaisar Pil Abadi apa yang semuanya bohong? Bahkan jika Anda telah mendapatkan restu dari Kaisar Jiutian Hui, mengaku berasal dari asal yang sama dan kehidupan yang sama seperti langit dan bumi, jadi apa? Anda akhirnya akan mati. Tetapi Anda dapat yakin bahwa setelah kematian Anda, posisi Kaisar dan akan diwarisi oleh murid terbaik Anda, dan posisi Kaisar dan tidak akan dikosongkan. Ada senyuman muram di wajah Brahma, senyuman itu seperti mulut ular berbisa, yang membuat orang merasa takut dan jijik. Aku bertanya padamu, di mana Fai Xing dan Rui Yue? Gadis itu bertanya. Saat ini, kamu masih peduli dengan kakak laki-laki dan adik perempuan. Sepertinya adik laki-laki Tianye dan aku bukanlah muridmu yang paling menyakitkan. Sekarang setelah Anda bertanya, para murid tidak berani menolak untuk menjawab, dan memberi tahu Anda kabar buruk bahwa mereka telah selangkah lebih maju dari Anda. Brahma berkata dengan senyum di wajahnya. Omong kosong, Fai Xing telah memadatkan tubuh tempur bintang sembilan, bahkan jika kamu bergabung dengan Luo Tianye, kamu bukan lawannya. Gadis itu berkata dengan marah. Ketika dia mendengar tubuh pertempuran bintang sembilan, hati Long Chen bergetar, dan murid tertua dan Kaisar benar-benar memadatkan tubuh pertempuran bintang sembilan. Haruskah dia mewarisi jubah Kaisar dan Memang, tuan dari kakak laki-laki tertua tidak ada bandingannya di dunia, dan tuan dari sembilan bintang mengajarkan tubuh hegemoni bintang sembilan. Dia memiliki kekuatan kalian berdua. Bahkan jika saya bergabung dengan saudara junior Tianye, tidak cukup baginya untuk memegangnya dengan satu tangan. Tapi jangan lupa, meski kakak seniornya kuat, dia jelas kurang hikmat. Adik laki-laki Tianye dan saya pertama kali menangkap adik perempuan itu, dan kemudian menggunakannya sebagai umpan untuk membawanya ke wilayah binatang buas berekor sembilan berkepala tiga. He he, Dabrahma tersenyum. Ketika dia mendengar kata-kata Dabrahma, kepala Long Chen tiba-tiba berdengung. Untuk beberapa alasan, ketika dia mendengar binatang buas berekor sembilan berkepala tiga, Long Chen tiba-tiba berdering. Dia berada di Kekaisaran Fengming, yang pertama setelah transformasi, dia jatuh ke dalam kegelapan tanpa akhir dan melihat sebuah mimpi. Dalam mimpi itu, dia melihat seorang pria dan monster dengan tiga kepala dan sembilan ekor, dengan rambut hitam di sekujur tubuhnya, bertarung sengit di antara bintang-bintang. Mereka menembak untuk merobek kekosongan dan menghancurkan bintang-bintang. Long Chen tidak pernah melupakan mimpi itu. Saat itu, Long Chen ingat ada sosok di belakang pria itu gelombang, tapi sosok itu sangat buram. Tidak yakin apakah itu laki-laki atau perempuan. Tapi sosok itu tidak bergerak dan sepertinya terluka parah. Pria itu menopang cincin dewa sembilan warna di belakang punggungnya dan dengan panik menahan serangan monster berkepala tiga dan berekor sembilan, seolah-olah untuk melindungi orang di belakangnya. Mungkinkah mereka murid tertua dan termuda dari Kai Sarpil? Jantung Long Chen berdetak kencang. Kamu hanya binatang buas. Wanita itu memarahi dengan gigi terkatuk. Ketika Dabrahma dimarahi, bukan saja dia tidak marah, tetapi dia memiliki senyum yang menyenangkan di wajahnya. Tuan, kamu marah lagi, kamu sangat takut, jadi saya bisa tenang. Fluktuasi emosional seperti itu membuktikan bahwa Anda bukan lagi jiutian. Saya tidak perlu takut. Saya akan memberi tahu Anda sebuah berita ketika saya membaca magang. Untuk melindungi adik perempuannya, kakak laki-lakinya bertempur berdarah dengan monster kosong berkepala tiga dan berekor sembilan. Dia menolak untuk meninggalkan adik perempuannya, dan keduanya telah jatuh. Void bis berkepala tiga dan berekor sembilan telah melahap tubuh dan jiwa mereka, dan mereka tidak akan pernah bisa memasuki reinkarnasi. Dan setelah Anda meninggal, untuk memperingati jasa Anda, saya akan menyebutkan latihan yang paling Anda banggakan. Sejak saat itu, saya akan dipanggil Dabrahma. Bagaimana menurutmu? Wanita itu gemetar karena marah, dan dia menatap Brahma dengan wajah muram. Tunggu, dia telah menyebarkan api sembilan bintang ke langit dan dunia, dan pada hari dia kembali, itu akan menjadi darahmu yang ternoda sembilan. Surga. Waktu. Wanita itu tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya dan sebuah bola muncul. Ketika dia melihat bola, Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Bola kekacauan. Bab 5199, kemunculan kembali manik-manik kekacauan. Manik yang dipegang wanita itu terjerat dengan energi kacau, dan galaksi di dalamnya berubah menjadi dunianya sendiri. Itu adalah bola yang kacau. Meskipun tidak persis sama dengan ketika Long Chen mendapatkan bola yang kacau, auranya, tapi persis sama. Ketika Dabrahma melihat Chaos Orb, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia membuka tangannya, dan seluruh dunia langsung dipenjara. Ledakan. Namun, dia masih selangkah di belakang. Wanita itu menghancurkan Chaos Orb terlebih dahulu, dan dengan ledakan keras, dunia tempat mereka berada di ledakan menjadi ketiadaan oleh kekuatan menakutkan dari Chaos Orb. Wanita itu langsung tercerna menjadi bubuk, tetapi Dabrahma belum mati. Wajahnya ganas seperti hantu, dan seluruh tubuhnya menjadi tembus cahaya, seolah-olah akan menghilang kapan saja. Chaos Orb meledak, tetapi bagian intinya dipertahankan. Ketika dia melihat bagian intinya, jantung Long Chen berdetak kencang. Sekilas dia mengenali bahwa bagian inti ini adalah Chaos Orb yang dia dapatkan di Jiuli Secret Realm. Ketika Brahma melihat Chaos Orb, dia meraihnya dengan tangan besar. Ledakan. Salah satu telapak tangannya langsung ditembus oleh Chaos Orb, tubuhnya bergetar hebat, seluruh tubuhnya retak dan hampir pecah. Chaos Orb menembus telapak Dabrahma, menghancurkan penghalang ruang, dan menghilang dalam sekejap. Dabrahma meraung. Dia meninju kekosongan, dan sosoknya menghilang. Yang mengejutkan Long Chen adalah Dabrahma memiliki jejak roh primordial yang tersisa, tetapi sekarang jejak roh primordial ini telah menahan pukulan Chaos Bed, dan masih memiliki kemampuan untuk menghancurkannya. Kosong kan? Tiba-tiba, mata Long Chen menjadi gelap, dan kemudian dia melihat cakar tajam Brahma menembus dada wanita. Begitu layar diputar, seorang wanita berambut umu berdiri di atas kehampaan, kepalanya mengjulang tinggi ke langit, dan langit berlumuran darah merah. Puff-puff. Layar di depan Long Chen terus berputar. Long Chen melihat bahwa Pil Emperor terus bereinkarnasi dan dibunuh. Setiap kali dia bereinkarnasi, penampilan Pil Emperor berubah, dan dunia reinkarnasi juga berbeda. Dia muncul dalam berbagai identitas, ras manusia, ras roh, ras darah, ras iblis, ras iblis, dan bahkan dilahirkan di dunia bawah beberapa kali, tetapi tidak peduli dia bereinkarnasi menjadi apa, atau di mana dia dilahirkan, dia akhirnya akan menjadi ditemukan oleh Brahma dan diserang. Membunuh. Melihat kaisar dan berulang kali terbunuh, niat membunuh di hati Long Chen terus meningkat. Dia ingin membantu, tetapi dia tidak bisa. Long Chen tidak bisa melihat proses reinkarnasi dan Emperor. Dia hanya bisa melihat saat ketika dia terbunuh. Dalam gambar itu, kecuali Dabrahma dan dan Emperor, semuanya buram, dan tidak ada yang terlihat jelas. Setiap kali setelah kaisar dan meninggal, Long Chen menemukan bahwa jiwa kaisar dan akan sedikit lebih lemah. Setelah 500 reinkarnasi, kaisar dan tidak marah ketika dia dibunuh oleh Dabrahma. Beberapa hanya ketakutan. Long Chen tahu bahwa setelah begitu banyak reinkarnasi, setelah setiap reinkarnasi, sebagian dari ingatan Dandi akan hilang, dan keinginan untuk membalas dendam juga akan menjadi lemah. Setelah 500 reinkarnasi, dia lupa bahwa Dabrahma adalah tidak ada yang mengingat misi mereka. Dan ketika Dabrahma membunuh dan Emperor 500 kali berturut-turut, Long Chen melihat sosoknya benar-benar kabur, berubah menjadi kelompok cahaya, dan dia tidak bisa melihat penampilannya sama sekali. Jelas, untuk memburu pil Emperor yang bereinkarnasi, Dabrahma tidak punya waktu untuk istirahat, apalagi memulihkan tubuhnya. Setelah reinkarnasi ke-501 dari kaisar pil, bukan lagi Brahma Agung yang membunuh kaisar pil. Tapi sekelompok orang yang memakai topeng. Catur Zong. Ketika dia melihat topeng itu, Long Chen mengertakan gigi, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Qizong sebenarnya adalah antek Dabrahma. Ini untuk terus mengejar Emperor pil di Samsara, bukan Dabrahma. Kemudian, setelah Qizong mengejar Emperor pil selama 100 generasi, semuanya mulai menjadi kacau. Kaisar pil terkadang mati di tangan iblis, terkadang di tangan iblis besar, dan bahkan Long Chen masih melihat bahwa Si Ling membunuh kaisar dan. Sejak itu, kaisar dan tampaknya dikutuk oleh nasib buruk. Dia selalu terbunuh dalam perjalanan kebangkitannya, dan orang-orang yang membunuhnya, semua ras, tampaknya telah lolos dari kendali Brahma. Dalam reinkarnasi satu kehidupan, pada akhirnya, Long Chen melihat adegan terakhir, Yu Qing Xuan jatuh. Pada saat itu, Long Chen akhirnya memutuskan bahwa Yu Qing Xuan adalah kaisar pil setelah seribu reinkarnasi. Yu Qing Xuan hari ini benar-benar berbeda dari pil Emperor itu. Fluktuasi jiwa juga berbeda, dan bahkan kepribadian mereka juga berbeda. Ribuan reinkarnasi, hanya untuk membangunkanmu di dunia. Dalam benak Long Chen, apa yang dikatakan Yu Qing Xuan di awal bergema, dan jantung Long Chen berdebar kencang. Dia berkata bahwa setiap kali dia meninggal di depannya, apakah dia juga mengalami seribu reinkarnasi? Dia adalah reinkarnasi kaisar dan, jadi siapa aku? Jantung Long Chen berdetak kencang. Kamu adalah dia? Kamu bukan dia? Long Chen tiba-tiba teringat bahwa dan ditelah mengatakan hal aneh ini kepadanya saat itu. Siapa aku ini? Long Chen merasa bahwa dia menjadi gila, kemarahan yang tak ada habisnya tidak memiliki tempat untuk dilampiaskan, niat membunuh yang tak ada habisnya tidak tahu siapa yang harus diledakkan, nyala api yang tak berujung naik di sekelilingnya, dan Long Chen merasa bahwa dia akan meledak dan mati. Boom-boom-boom. Long Chen terbenam di dunianya sendiri, tetapi dari dunia luar, Long Chen menghadap patung dan suh, wajahnya terdistorsi, teratecian di belakangnya terbakar dengan panik, dan api yang mengamuk membakar lubang besar di Jiutian. Di atas teratai biru, Rune tak berujung bertemu, dan rantai keteraturan terus-menerus bergabung, seperti ratusan juta aliran kecil bergabung, dan akhirnya membentuk rantai ribuan mil. Boom! Rantai Wanli digantung terbalik selama sembilan hari. Saat rantai bergetar, Wan Dao merengek, alam semesta melolong, dan seluruh dunia gemetar ketakutan. Lu Chengkong, Yu King Suan dan para murid akademi dan semua ketakutan. Yang tidak diketahui Yu King Suan adalah saat patung itu akan membangkitkan ingatannya, itu diblokir oleh Long Chen. Gelombang Long Chen melihatnya selama ribuan tahun rasa sakit reinkarnasi, dan karenanya kemarahan. Dan semakin marah Long Chen, semakin bersemangat bunga terate biru di belakangnya, dan bunga terate akhirnya menyatu ke dalam rantai keteraturan. KKKK. Ketika bunga terate menghilang, rantai itu bergetar, dan Rune tak berujung berkumpul bersama untuk membentuk prasasti abadi. Ketika prasasti abadi muncul, ruang mulai retak. Pada saat itu, Lu Chengkong tertegun, sama sekali tidak sadar. Apa yang harus dilakukan? Perubahan di akademi dan telah memengaruhi seluruh akademi, dan semua orang bergegas ke akademi dan ketika orang melihat penglihatan yang menakutkan ini, mereka semua tercengang. Terutama para murid akademi, melihat rantai keteraturan yang tergantung terbalik di langit, mereka merasa jiwa mereka akan dihancurkan olehnya. Tuan Din, Long Chen sepertinya punya masalah, tolong bantu dia. Yu Qingzuan buru-buru berkata ketika dia melihat Bai Letian. Pergi dan undang penguasa istana. Ekspresi Bai Letian juga berubah, dan dia berkata pada Bai Xiaole. Ketika Bai Xiaole melihat bahwa Bai Letian sangat serius, dia tidak berani menunda. Dia menghilang dalam sekejap. Segera, kekosongan itu terbuka, dan sosok penguasa istana muncul. Saat dia muncul, pupilnya tidak bisa menahan diri untuk menyusut, tangannya tercetak, dan ki dan darah yang besar naik ke langit. Om! Seekor naga hitam dengan cepat menjerat lokasi Long Chen, membungkus Long Chen dan rantai keteraturan di belakangnya. Ketika naga hitam yang dipanggil oleh penguasa istana muncul, tekanan mengerikan itu berkurang hingga 90% dalam sekejap. Saat orang-orang hendak menarik nafas, suara nyanyian dengan keinginan tak berujung untuk membunuh dan menghancurkan terdengar. Bab 5200, Kebangkitan Vol. 8. Ledakan Suara nyanyian tidak lagi husyuk, tidak lagi sakral, tidak lagi seperti gumaman dewa. Suara nyanyian penuh amarah, haus darah, dan keinginan tak berujung untuk menghancurkan. Itu seperti raungan setan, dan setiap kata dan suara membuat dunia bergetar. KKKK Saat suara nyanyian muncul, naga hitam raksasa di sekitar Long Chen mengembang dengan cepat, dan ada retakan di tubuhnya. Pada saat itu, penguasa istana mau tidak mau terkejut. Ledakan. Dia berhenti minum, dan sebuah penglihatan muncul di belakangnya. Naga barbar yang menutupi langit dan matahari muncul. Naga barbar melakukan tendangan voli ke langit dan bergema dengan naga hitam yang menjebak Long Chen. Naga hitam akhirnya berhenti berkembang dan menstabilkan kondisinya. Tetapi dengan suara nyanyian yang penuh dengan kekuatan penghancur, seluruh akademi bergetar, dan suara itu membuat orang merasakan ketakutan yang tak ada habisnya. Ada apa dengan bos? Sungguh niat membunuh yang mengerikan. Guoran dan yang lainnya memandangi naga raksasa hitam itu dengan ekspresi terkejut. Pada saat ini, nafas Long Chen telah berubah total, yang membuat orang merasa asing dan menakutkan, seolah-olah dia telah mengubah seseorang. Long Chen telah membangkitkan sutra Brahma agungnya sendiri. Anda sebaiknya menjauh. Saya khawatir ketika dia selesai melantunkan dan nyala api meletus, saya tidak akan bisa menutupinya. Kata penguasa istana. Mustahil. Guoran dan yang lainnya terkejut. Pada saat ini, penguasa istana dikelilingi oleh sembilan kinaga langit, dan masing-masing kinaga langitnya ribuan kali lebih luas daripada kinaga langit orang lain. Pemaksaannya jauh lebih kuat daripada Lucengkong, seorang kaisar manusia yang kuat. Saya tidak tahu berapa kali dia lebih kuat. Bahkan dia takut dia tidak bisa menutupinya. Kekuatan Long Chen sangat menakutkan. Long Chen sangat marah, mirip dengan keadaan terpesona. Kekuatannya tidak terbagi antara musuh dan milikku. Anda harus mundur sedikit untuk menghindari cedera yang tidak disengaja. Kata penguasa istana. Kepala Ola berkata demikian, tentu saja semua orang tidak berani bertanya, dan mereka mundur ke kejauhan. Murid-murid dari cabang pertama semuanya ketakutan, dan nafas Long Chen terlalu menakutkan. Mengapa Long Chen begitu kuat bahkan sebagai pembangkit tenaga abadi. Para murid yang berada di puncak daftar peringkat surgawi menjerit tak berdaya di hati mereka. Setelah diserang terus-menerus, mereka akhirnya mengerti mengapa Long Chen bisa menjadi dekan termuda Akademi Lingkiao, dekan termuda dalam sejarah. Pembangkit tenaga listrik dengan kebijaksanaan dan kekuatan seperti itu benar-benar langka. Mungkin tidak mungkin untuk menghasilkan satu, tetapi mereka bertemu dengan mereka. Ledakan Saat suara nyanyian menjadi semakin keras, seperti guntur bergulir, kekuatan api antara langit dan bumi mengalir ke Long Chen dengan panik, dan fluktuasi nyala menjadi semakin kuat. Ya Tuhan, naga hitam Tuhan Istana dibakar. Seseorang berseru. Orang-orang terkejut menemukan bahwa naga hitam yang mengelilingi Long Chen diselimuti api, dan api tak berujung keluar dari celah di tubuhnya, membakar sisiknya menjadi merah, dan naga hitam itu menjadi naga api. Tiba-tiba suara nyanyian berhenti tiba-tiba. Pada saat ini, naga api hitam ditopang oleh kekuatan yang menakutkan dan dengan cepat menjadi lebih besar. Jika naga api hitam meledak dan kobaran api yang tak berujung mengamuk, kekuatan yang menakutkan akan menghancurkan seluruh Akademi Lingkiao, dan berapa banyak orang di sini yang akan bertahan. Berdengung. Seluruh tubuh Long Chen penuh dengan api, seperti letusan gunung berapi. Naga hitam yang dipanggil oleh penguasa istana masih berkembang dengan liar. Bahkan orang dapat melihat bahwa sisik naga hitam itu ternyata, kulit naga itu transparan, dan Anda bahkan dapat melihat bagian dalamnya yang mengalir. Api. Ledakan. Tiba-tiba terjadi ledakan, dan naga hitam yang dipanggil oleh penguasa istana meledak. Pada saat itu, bahkan Guoran dan yang lainnya pun ketakutan. Dia akan memerintahkan prajurit darah naga untuk membentuk pertahanan. Ledakan. Ledakan. Akibatnya, naga hitam itu meledak, dan api yang dikendalikannya tidak menyebar ke segala arah, melainkan membubung langsung ke langit, langsung ke langit, dan menembus lubang besar di langit. Langit tertusuk, seolah-olah akhir dunia telah tiba. Lubang besar yang terbentuk di langit tidak bisa sembuh untuk waktu yang lama. Orang-orang ngeri, dan bahkan hukum langit tidak dapat diperbaiki. Seberapa kuat pukulan ini? Jika bukan karena penguasa istana untuk memperkenalkan kekuatan itu ke langit, saya khawatir akademi pertama akan menghilang dalam sekejap, dan saya khawatir tidak banyak orang di akademi yang dapat bertahan. Sungguh hukum kehancuran yang mengerikan, hampir lepas kendali. Melihat lubang di langit, tuan istana sedikit ketakutan. Ketika Guoran dan yang lainnya melihat ke arah penguasa istana, mereka menemukan bahwa penguasa istana sedikit pucat, dan lautan ki dan darah yang luas dengan cepat melemah. Jelas, dia mengendalikan pukulan Longchen, dan dia sangat memperhatikan. Harga besar. Debu naga. Yu King Suan dan Bai Shishi melihat Longchen berdiri di depan patung dan Su, masih tidak bergerak, jadi mereka ingin naik dan melihat-lihat, tetapi dihentikan oleh penguasa istana. Saat ini, Longchen masih berada di belakang kemarahannya. Dia bahkan tidak tahu bahwa dia telah membangunkan volume ke-8 dari Sutra Brahma Agung, dan membiarkan dia perlahan-lahan mundur dari alam itu. Jangan memaksanya. Dia bangun, kata Kepala Balai. Saat ini, Aula Utama dan Yuan telah berubah menjadi reruntuhan. Untungnya, Tung Kupil dan buku rahasia itu dilindungi oleh kekuatan para dewa, dan tidak dihancurkan dan dilestarikan. Mata Longchen tertutup rapat, dan niat membunuhnya masih ada di langit, berdiri di sana seperti patung. Saat ini, dia masih tenggelam dalam dunia kehampaan. Kebencian? Kebencian tanpa akhir, kebencian Longchen terhadap Brahma telah mencapai titik ekstrim tertentu. Kebencian ini menyebar jauh ke dalam darah, tulang, dan jiwanya gelombang kamu adalah dia, kamu bukan dia. Petik 2. Dalam benak Longchen, dia mengingat kata-kata Kaisar Pil. Yu King Suan telah mengalami ribuan reinkarnasi. Apakah dia Kaisar Pil? Bukan Dandi. Dalam reinkarnasi ke-1001, dia terinfeksi karma Kaisar dunia bawah. Mungkinkah karena karma Kaisar dunia bawah sehingga dia berada di luar kendali Brahma Agung? Dan bagaimana dengan saya? Siapa saya? Apakah kebanggaan dalam jiwa saya berasal dari saya, atau dari ingatan lain? Jika saya adalah reinkarnasi dari pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya, mengapa saya sia-sia ketika saya lahir? Ketika saya berada di Kekaisaran Fengming, saya menderita banyak penghinaan, dan baru kemudian saya membangkitkan ingatan saya. Mengapa pergantian peristiwa ini terjadi? Apakah perlindungan diri dengan menyembunyikan identitas Anda? Atau segel dibuka karena titik balik di dunia ini? Mengapa Chaos Orb di tangan Kaisar dan muncul di alam rahasia Jiuli di dunia fana? Tapi dia memiliki garis keturunan Jiuli, apakah ini benar-benar kebetulan? Untuk sesaat, pikiran tak berujung bergema di benak Longchen. Dia berusaha mati-matian untuk menggali ingatannya, mencoba mencari petunjuk dari ingatan itu. Dia ingin tahu siapa dia dan apakah dia sama dengan Yu King Suan. Bereinkarnasi dengan misi. Pikiran Longchen menjadi sangat kacau. Dia sepertinya telah jatuh ke dalam kegelapan yang tak berujung, dan dia tidak bisa melihat sedikitpun cahaya. Keturunan besar dari sembilan bintang, Anda telah membangunkan delapan jilid sutra Brahma Agung dan badan pejuang delapan bintang. Anda sudah memiliki kekuatan yang cukup untuk pergi ke kedalaman hutan belantara besar. Anda tidak bisa menunggu lebih lama lagi, jika tidak, sudah sangat terlambat. Pada saat ini, suara tua dan familiar itu bergema di benak Longchen lagi.